musik 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 Kita lanjut, apa sih daily time management? Nah, definisinya ini. Daily time management adalah proses mengelola waktu untuk memperoleh hasil dan kontribusi yang lebih banyak setiap hari melalui perencanaan prioritas, fokus pencapaian, dan konsistensi tindakan. Jadi tiga hal ini poinnya. Perencanaan prioritas, fokus pencapaian, dan konsistensi tindakan. Ada prioritas dari rencana, fokus pada pencapaian, dan tindakan juga harus konsisten. Nah, ini manfaatnya beberapa, terutama di perusahaan saya sudah saya coba share pada karyawan, ternyata ketika mereka melakukan daily time management setiap hari ini, mereka melalui sendiri, tanpa diawasin oleh atasannya. Mereka sudah bekerja. Nah, yang mereka rasakan adalah menjadi lebih produktif, melakukan lebih banyak hal setiap hari, menghindari hal-hal yang bersifat penundaan, mengurangi tumpukan pekerjaan, yang ada kerjaan banyak, lama-lama berkurang-berkurang, bahkan habis. Bahkan beberapa orang harus cari apa yang mau dikerjakan. Harus setiap hari berpikir, apa yang mau dikerjakan. Nah, meningkatkan kualitas pencapaian hasil, dan terakhir adalah mengarahkan pada pencapaian kesusahan hidup. Jadi, itu manfaat dari daily time management. Oke, nah sebelum kita masuk, apa sih dan bagaimana sih daily time management, ini ada beberapa tips dari orang-orang sukses kulaknya dalam mengelola waktu. Nah, kita akan coba share, kita akan coba ketahui apa sih yang mereka lakukan dalam mengelola waktu. Nah, yang pertama, ini adalah dari Brian Tracy, seorang konsultan, seorang bisnismen. Nah, katanya gini, latihan terbaik bagi Anda adalah merencanakan kegiatan di akhir hari. Anda bisa melakukannya sepulang kerja. Anda akan tidur dan bangun di pagi hari dengan ide-ide dan gambar nyata untuk pekerjaan hari itu. Jadi, kata dia, merencanakan kegiatan di akhir kerja atau di sore hari, sepulang pekerjaan, lakukan, merencanakan aktivitas untuk besok. Ini kata dia. Lalu, satu lagi, ini dari Tony, dari Energi Prioritas. Kata dia gini, Paksakan diri untuk memprioritaskan waktu, sehingga Anda tahu bahwa akan ada penyelesaian satu tugas penting selama satu periode hari. Jadi, kan, paksakan diri hari ini, apa yang harus kita lakukan, dipaksakan. Sehingga dalam satu hari ada pekerjaan atau prioritas penting yang kita selesaikan. Ini kata Tony. Nah, ini berikutnya Richard. Nah, ini Richard Branson, salah satu CEO Virgin Group. Salah satu trik favorit saya adalah melakukan sebagian besar meeting saya dengan cara berdiri. Saya merasa trik ini menjadi cara cepat untuk menemukan permasalahan, membuat keputusan, dan membuat kesepakatan. Jadi, orang-orang ini, para CEO hebat, mereka masuk ke meeting. Karena meeting itu hanya membuang waktu. Mereka ingin dia bekerja, timnya juga bekerja. Oke, makanya dia ingin kalau ada meeting, udah sebentar aja deh, nggak usah duduk lama-lama. Kalau udah, setelah itu selesai. Nah, kalau perlu berdiri. Nah, ini selanjutnya dari Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang saat ini kemarin sempat investasi kontroversial. Harga emas ketika naik-naiknya, dia investasi emas. Nah, nggak tahu hasilnya gimana. Nah, kata tadi ya, kata Warren Buffett, perbedaan antara orang sukses dan orang-orang yang sangat sukses adalah bahwa orang-orang yang sangat sukses mengatakan tidak untuk hampir segala urusan. Jadi, nggak sebuah pekerjaan kita ambil. Jadi, hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menjadi prioritas, menjadi suatu hal yang buat diri kita berkembang, itu yang kita ambil. Oke, ini kata orang-orang tingkat dunia, orang sukses tingkat dunia. Nah, lalu apa sih prinsip dari daily time management? Ada tiga hal prinsipnya. Yang pertama, plan early. Yang kedua, priority fokus dan konsisten tindakan. Buat perencanaan secara dini, secara lebih cepat. Kalau kata Brian Trash itu di sore hari. Yang kedua adalah fokus pada prioritas. Lalu, tindakan yang konsisten. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara mengelola waktu menggunakan daily time management? Nah, ini adalah dua solusinya. Ini, saya akan mulai menjawab dengan cerita bagaimana sih untuk mengelola wakunya. Jadi, ketika itu ada seorang direktur perusahaan baja di Amerika Serikat, namanya Charles Webb. Dia mengambilkan kesempatan wawancara bagi seorang konsultan bisnis yang bernama E-Filly. E-Filly datang ke Charles Webb, lalu E-Filly menjelaskan layanan program perusahaannya. Seorang konsultan sudah dijelaskan kepada direktur perusahaan baja itu. Melayanan perusahaan dari perbaikan sistem, standar kerja, standar kualitas, standar produktivitas. Tapi, ketika dijelaskan, Charles Webb, seorang direktur, enggak ada, udah, stop, sorry, sorry, stop. Oke. Saya sudah tahu dan sudah pernah dengar itu semua. Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan kami, yang ingin kami inginkan adalah, kami ingin banyak melakukan daripada sekedar tahu. Oke, jika Anda dapat memberikan saya sebuah sistem untuk membantu saya menyelesaikan hal-hal yang lebih banyak sehari saya akan bayar berapapun yang Anda minta. Jadi, saya harus protes ketika dijelasan itu. Saya cuma ingin, tolong kasih tahu deh, apa sih sebuah sistem yang membantu saya menyelesaikan lebih banyak hal dalam sehari saya bayar berapapun yang Anda. Minta. Anggak lama, e-fili, konsultan selalu berpikir. Oke. Baik. Mr. Webb, saya akan memberikan Anda sebuah sistem. Saya ingin Anda menggunakan ini, sistem ini, selama 30 hari. Dan kemudian saya ingin Anda menyuruh orang-orang, semua orang-orang kunci Anda untuk memakai sistem ini selama 30 hari. Dan kemudian kirimkan kepada saya selembar cek berapapun yang Anda anggap pantas. Saya hanya butuh waktu berapa menit untuk membuat catatan untuk saya berikan kepada Anda. Oke. Tidak lama gagasan itu diberikan kepada Charles Webb, setelah itu dia tinggal ke kalian. Nah, ketika beberapa bulan kemudian, rupanya if mendapat kiriman selembar cek, penilai 25 ribu USD, atau kurang lebih 350 juta, atau hampir 400 juta. Dengan catatan dari Charles Webb, yang mengakui bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang paling bagus yang pernah dia pelajari. Jadi, gagasan sederhana itu, 3 bulan kemudian, berapa bulan kemudian, dikirimin cek dengan harga 350 juta. Padahal cuman beberapa gagasan sederhana. Nah, 5 tahun kemudian perusahaan tersebut menjadi perusahaan baja terbesar kelas dunia di dunia. Baja terbesar di dunia itu 5 tahun kemudian. Dan bahkan Charles Webb menjadi 1 dari 2 orang yang pada waktu itu menerima gaji 1 juta sponsoring per tahun. Jadi, cuman 2 orang yang ada waktu itu. Salah itu dia. Nah, setelah 5 tahun. Nah, sistem ini sepertinya hanya sebuah gagasan yang sederhana. Sungguh sederhana mungkin. Gagasan yang sungguh sederhana. Dan mungkin ya kita bisa saja kecewa dengan kepedalanan. Tapi jika Anda sungguh-sungguh bertekad menjadi seorang profesional sejati atau seorang yang sukses gunakan sistem ini dan ia sendiri akan membuat Anda sehebat dan sekaya yang Anda inginkan. Ini kata Evili. Mau tahu enggak sistemnya seperti apa? Yuk kita pelanjari. Seperti apa sih sistemnya? Atau seperti apa sih solusi yang diawarkan oleh Evili? Sehingga akhirnya mereka enggak lama dalam 5 tahun menjadi sebuah perusahaan kelas dunia. Bahkan Charles Set menjadi salah satu orang yang gajinya paling tinggi ketika itu. Oke. Mungkin ini sederhana ketika melihatnya. Tapi ya kita enggak tahu dari sederhana ini seperti apa. Oke. Yang pertama. Yang ditulis. Pada sore hari, tulis cuma hal yang paling penting. yang harus Anda kerjakan besok. Lalu beri nomor ulut. Berdasarkan prioritas kepentingannya. Jadi, sore hari, pulang kantor, atau pada malam hari, selesai kerja, tulis 6 hal. 6. Yang paling penting, yang harus dikerjakan besok. Setelah tulis 6, beri nomor ulut berdasarkan tingkat prioritasnya. 1, 2, 3, 4, oh ternyata yang nomor 5 jadi teratas pertama. Jadi itu nomor 1. 2, 3, 4 itu di sore hari. Atau di malam hari setelah kita selesai bekerja. Yang kedua, sore kita tidur, malam tidur, besok pagi bangun, ketika berkerja, mulai pekerjaan dari nomor 1. Yang udah kita buat. Ingat, jangan beranjak ke nomor yang lain sampai pekerjaan tersebut selesai. Kemudian, ketika nomor 1 selesai, lanjutkan dengan nomor 2. Ketika melakukan nomor 2, sama. Jangan beranjak ke nomor berikutnya sampai pekerjaan tersebut selesai. Kemudian nomor 3, dan seterusnya sampai selesai. Jadi, lakukan nomor 1, selesai. 2 selesai, 3 selesai. Jadi, secara urutan. Dikatakan oleh Ifili, jangan beranjak ketika nomor tersebut selesai, jangan lakukan yang lain. Jangan lakukan nomor yang 2 atau 3. Oke, berikutnya. Kata Ifili gini, beri tanda coretan jika pekerjaan tersebut sudah selesai. Jika nomor 1 selesai, coret, selesai. Lakukan nomor 2. Nomor 2 selesai, coret, selesai. Lakukan nomor 3. Nomor 3 selesai, coret, selesai. Atau barangkali, bisa dilakukan dengan centang. Tapi yang disarankan adalah coret, karena dicoret yang disarankan. Oke, selanjutnya yang keempat. Kata Ifili gini, jangan khawatir jika Anda hanya bisa menyesalkan masalah nomor 1 atau nomor 2 saja. Karena keduanya merupakan hal yang paling penting. Nah, masukkan pekerjaan yang belum selesai pada hari berikutnya. Jadi, kalau yang cuma selesai nomor 1 atau nomor 2, jadi 3, 4, 5, 6, masukkan ke pekerjaan berikutnya. Lalu selanjutnya, kata Ifili ini yang terakhir. Lakukan secara konsisten minimal 30 hari. Jika Anda merasakan manfaatnya, baru perintahkan posisi kunci bawahan Anda untuk melakukannya. Ini kata Ifili. Nah, ketika itu dilakukan oleh carus web, setelah 30 hari, carus web memberitahkan bawahannya. Setelah semua posisi kunci dilakukan. Sehingga ketika posisi kunci melakukan itu, ya mereka, seluruh perusahaan, seluruh anggota timnya, seluruh anak buahnya itu, melakukan aktivitas ini. Sehingga 5 tahun kemudian, dia menjadi sebuah perusahaan yang besar. Oke. Nah, ini yang pertama adalah, summary-nya, rencanakan 6 prioritas pada sore hari. Lalu mulai nomor 1, sesuatu yang besar. Coret, kalau diselesai. Lalu yang belum selesai, buat untuk besok hari, dan melakukan secara konsisten. Nah, ini 5 hal. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Charles Webb, seorang yang hebat, terdirektur sebuah perusahaan baja terbesar ketika itu, mau memberikan penilai 25.000 USD, hanya untuk 5 gagasan sederhana tadi. Jadi, setelah dianalisa, rupanya ini jawabannya. Pertama, merencanakan di sore hari. Biasanya, orang membuat rencana kerja di pagi hari, betul? Ketika datang, membuat rencana kerja, bahkan ketika datang, duduk di kursi, dia berpikir, bahwa ngapain nih? Ada jadwal waktu, bahkan belum betul mereka bisa berpikir di pagi, bahkan bisa sampai siang, dan seterusnya. Kata Charles Webb begini, dia beranggapan bahwa, ya, memang benar, sore hari dibuat. Jangan pagi hari. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas, bukan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi, datang kantor, pagi, action. Datang kantor, pagi, action, kerja. Jangan mikir lagi, apa yang perlu dikerjakan. Itu buang-buang waktu. Belum itu, datang ke kantor, langsung ke meja kerja, atau melakukan aktivitas. Bisa ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, itu yang bahaya. Tapi ketika udah ada apa yang mau dituju, bahkan di malamnya juga kita udah bisa memproses melalui pikiran, ketika tidur, oh, HBCD, jangan-jangan solusi itu bisa keluar, ide itu bisa keluar. Jadi, rencanakan di sore hari. Jangan di pagi hari. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas. Nah, yang kedua, pagi hari ini mulai pekerjaan nomor satu. Nah, Ifili menyarankan untuk pemulai dari urutan awal dan tidak boleh beranjak ke pekerjaan lain. Karena urutan tersebut merupakan prioritas. Tujuannya adalah agar seseorang fokus menyelesaikan hal-hal yang paling penting. Jadi, diminta udah fokus nomor satu. Karena itu yang paling penting, lakukan sampai selesai. Kalau selesai, baru nomor dua. Dua selesai, baru tiga. Nah, agar kita menjadi fokus menyelesaikan hal-hal yang paling penting. Oke, selanjutnya. Beri pandai coretan. Dengan membuat coretan pada pekerjaan, pada pekerjaan sudah selesai, ini tujuannya adalah agar kita menjadi lebih termotivasi menyelesaikan seluruh pekerjaan. Oke. Yuk, teman-teman. Biar lebih kita berupdate deh. Pak, kalau buat coretan di WA bisa nggak sih ya? Nah, yuk kita buat. Di mana sih cara buat coretan yang misalnya kita buat di WA? Kita misalnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax